Halo Halo Welcome back to my channel kembali lagi nih dengan saya pada video kali ini saya akan membahas nih mengenai gimana caranya sih merender design exterior nah sini saya punya modelnya seperti yang teman-teman lihat pada layar HP kalian ya pertama-tama dan yang paling utama kita harus menambahkan beberapa vegetasi atau pepohonan di samping-samping rumah biar gak sepi nih ya biar gak sepi kayak hati kamu iya hahaha oke kita klik langsung asal library-nya nah disini saya yang mempunyai beberapa modeling aksesoris animal contraction niter hospital nah kita sesuaikan kalau kita mendesain exterior kita jangan ambil yang interior seperti ini itu enggak ada gunanya teman teman nah kita ambil vegetasinya seperti pohon-pohon dan rumput-rumput hijau saya akan ambil beberapa pohon ya asal pek aja klik kemudian saya tambahkan disini-sini di yang disini Hai saya kira-kira cukup untuk pohonnya saya mundurin ke belakang teman-teman karena saya ingin samping bangunan saya saya tambahin kemudian rumah Hai Oke saya mundurin segini sudah cukup Hai jadi saya akan menambahkan street pumps ini custom ya teman-teman dari biaya insipnya mungkin ada modeling dari teman-teman sendiri bisa temen-temen tambahkan atau modeling dari 3D Warehouse nah pada video ini saya ingin menggunakan dari produknya saya skip aja teman-teman biar nggak ribet nih Hai saya klik Oh di juga nih temen-temen oke kita Hai tidak jadi yang ini ya Hai Oke kita pilih ya teman-teman Hai memandang-mandang Hai nah ini tuh ya teman-teman kita pilih kita arahkan samping rumah temen-temen kita tata gerap ya temen-temen pohonnya ini akan ke kena bangunannya nih kita mundurin sedikit lagi biar agak pernah bangunan kemudian kita kopas bangunannya kita copy di bangunan paling kanan kita klik tahan CTRL pada keyboard Oke jadi duplikat ya teman-teman ya Oke disini saya akan memuturin pohonnya lagi teman-teman nah tahapan selanjutnya kita harus mau apa ya membuat sign temen-temen sign itu apa sih tampak bahasa arsitekturnya itu tampak temen-temen nah seperti ini ini tampak yang akan kita gunakan nanti pada saat perenderan Oke kita klik ini sudah sesuai isi hati ya teman-teman ya kemudian kita pilih view kita pilih animation ad-sign kita bisa menamain sendnya menjadi tampak depan nah kemudian pilih lagi sendnya seperti ini teman-teman Oke kita bisa tambahkan view lagi animation kemudian ad-sign kita pilih rename kemudian kita rename nya menjadi tambah perspektif kiri panjangan tampak kita aja oke kemudian kita buat perspektif lagi kita tambahkan view dan animation ad-sign kita rename tampak kanan nah disini at-sign yang sudah saya buat tapi saya tidak membutuhkan sign ini saya hapus teman-teman saya klik kemudian kita delete satu persatu ya teman-teman yang tidak perlu sign nya delete lagi oke kemudian delete lagi teman-teman oke nah ada pembuatan sign ini teman-teman jangan berpacu atau beracuan di video kali ini harus tampaknya seperti ini itu jangan teman-teman jadi sesuai selera masing-masing atau sesuai perspektif rendernya kalian masing-masing ya kurang lebih seperti ini untuk modelingnya mungkin kita bisa lanjut untuk settingan rendernya ya teman-temannya kita klik start and skip nah 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 seperti yang teman-teman lihat pada layar nih ya kalau tampak renderingnya kurang lebih akan jadi seperti ini teman-teman nah disini ada beberapa apa ya bangunan yang dari samping kanan dan samping kiri ini kayaknya belum maksimal nih teman-teman masih keijak rumput jadi kita kita perlu setting dulu untuk bangunannya dari bangunan ini kita naikin sedikit kita ketik eh 10 cm 10 oke kita cek lagi nah disini bangunannya udah sesuai terasnya udah nampil pada rumput nah 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 kalau lebih seperti ini ya teman-teman seperti yang digambar tetapi di bangunan samping kanan ini sepertinya kebalik nih teman-teman mari kita ubah kita pilih bangunannya kita kemudian pilih rotate oke kita sudah tempatkan sesuai kita rotasikan nah kita lihat rendernya apakah berubah teman-teman nah perubahan nah kurang lebih nanti saya akan merendernya seperti ini teman-teman jadi kita akan memulai tahap rendernya tahap persetting kita let's go pertama-tama kita setting dulu save frame nya teman-teman kita klik nah kita bisa arahkan tabel pada keyboard di ke kanan A ke kiri W maju ke depan S kemudian ke belakang terus kita bisa tahan teman-teman klik kiri untuk setting perspektifnya teman-teman Oke hai 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 dan saya mengetahkan tombol e pada keyboard Hai nah kemudian saya tombol kiri Wupati keyboard saya akan buat seperti ini ya teman-teman Hai nah perlu diketahui teman-teman kita bisa men-setting save frame nya sesuai dengan keinginan kita misalnya kita akan membuat settingannya itu layarnya 16 banding 9 kita klik pengaturan it's salah kita klik visual settings kemudian kita pilih outputnya saya pada layer ini memakai settingan custom teman-teman tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa membuat settingan custom juga kalau bisa kita pakai 1080 kali 1080 nah jadinya itu seperti ini nanti teman-teman Nah biasanya untuk 1080 itu bisa dijadikan untuk settingan Instagram teman-teman tidak untuk owner ya teman-teman atau kita juga mempunyai owner Oh ya bisa cek kita kirimkan geber seperti ini ya nah selanjutnya apa lagi nih kita bisa men-setting awan ya teman-teman kita bisa menambahkan dengan htri untuk awan ini kita bisa merubahnya ya teman-teman Oh saya akan merubah awan di belakang ini kita klik visual settings kita pilih Oh Sky Skybox kemudian kita beli icon folder Nah disini saya memiliki beberapa lagi macam htri teman-teman misalnya saya menggunakan htri yang ini saya klik open Hai nah seperti yang teman-teman lihat nih awannya akan berubah nih teman-teman dari sebelumnya menjadi halus sekarang berubah menjadi ada awan kintangnya teman-teman kalau di Dragon Ball Oke saya akan setting kemudian kita pilih atmosfer kita tambahkan team sightingnya teman-teman Nah disini bisa teman-teman lihat mau naik team sightingnya mungkin lebih banyak awan kintangnya tetapi saya tidak mau menggunakan lebih banyak awan kintang Hai saya akan menghilangkan team sightingnya teman-teman tak pilih lagi kita nolkan team sightingnya teman-teman Hai nah kali ini saya akan menggunakan awan seperti ini teman-teman tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu gelap teman-teman karena ketika kita menggunakan beberapa awan putih itu bisa mempengaruhi faktor cahayanya teman-teman ya katakanlah kalau misalkan t-realtanya mendung nanti t-realtanya nanti jadi cahayanya mendung gitu teman-teman Hai nah langkah selanjutnya kita akan men-setting percayaan apakah kita ingin jam pagi siang atau malam atau pas sore teman-teman dengan cara kita menekan tombol shift kemudian kita tahan tombol right mouse kita arahkan ke samping kanan teman-teman Hai nah bisa teman-teman lihat pada pojok kanan bawah disitu telah menunjukkan jam teman-teman disini saya akan membuat waktu jam 12 nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman kemudian untuk step selanjutnya saya ingin membuat jalannya ini menjadi bahasa teman-teman seperti terkena air Oke kita kembali ke modeling kita klik jalannya kita select jualnya nah untuk informasi bagi teman-teman ketika kita ingin mengubah material atau setting material alangkah baiknya kita select dulu di modelingnya teman-teman soalnya kalau kita tidak selek nanti tidak kedeteksi henskipnya teman-teman kemudian kita pilih enskip material editor Hai nah disini telah ada jalan besa kemudian saya ingin menambahkan refleksinya teman-teman nah bisa teman-teman lihat nih disini seperti ada kenangan air di jalan dan ketika saya hapus lagi jalan yang saya input nanti akan berubah lagi jalannya tidak ada genangan airnya teman-teman jadi bisa kita cek kembali nah disini jalannya flat data seperti biasa ya teman-teman Nah kita tambahkan lagi disettingan ke landscape material editornya jalan besa satu kita cek lagi nah disini ada perbedaan nih teman-teman ketika ingin mau dimakan jalan besa kita harus menambahkan tekstur tambahan teksturnya itu bisa custom teman-teman oke setelah semuanya siap kita kita render teman-teman tapi terlebih dahulu kita Oh pilih view management Ayo kita ketama depan Hai nah seperti yang kita buat tadi ya Sen yang di modeling telah mengeliling ke sign di inskip teman-teman kita tinggal setting ulang nah kurang lebih perspektif tampak depannya saya ingin membuat seperti ini teman-teman Nah kita juga bisa meng-setting berapa shadow di visual setting ya teman-teman Hai Oke biar bisa kelihatan kalau settingnya saya akan speed Hai seperti yang temen-temen kamu lihat di samping kanan itu ada yang terakhirnya yang samping kiri itu adalah landscape material titarnya kita post dulu ya teman-teman di sini saya akan setting bahwa saturasi color temperatur shadow atau helixnya nah disini Oh saya masih menggunakan settingan defaultnya Hai kalian bisa mengotak atik oh settingannya sesuai dengan imaginatif kalian masing-masing Nah saya pengen saturnya itu seratus aja teman-teman kemudian shadow atau bayangannya Hai tak bisa tambahkan saya kurangkan seperti yang ini masing-masing Hai nah untuk fight meet kita bisa tambahkan seperti ini kita bisa kurangkan Hai dia untuk color temperatur kita bisa tambahkan kita bisa kurangkan atau kita sesuaikan hai 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 Oke saya rasa cukup untuk settingan image nya kita akan memasuki pada tahapan render nah pada tahapan render kali ini banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan kita itu menggunakan kualitas yang apa dan bagaimana Nah itu kita sesuaikan resolusinya sesuai dengan spek teman-teman misalkan laptop teman-teman itu sebaiknya mungkin standar atau high atau lebih baik kita resolusinya pakai panorama yang normal saja teman-teman itu untuk spesifikasi laptop yang standar tetapi untuk laptop yang mungkin kelasnya di atas standar seperti seperti ROG dan lain-lain dan kawan-kawan kita bisa pakai yang high dan mungkin saja tidak bisa mengutup kemungkinan laptop standar juga bisa memakai settingan high teman-teman tetapi pada saat kita merender akan membutuhkan waktu yang lebih lama kita close visual settingnya dan langkah terakhir Ayo kita klik screenshot atau bisa saja kita tekan tombol shift plus F11 kita klik saja screenshot kemudian saya akan mencoba render perspective lagi teman-teman Oke untuk tahap rendernya sudah selesai ya teman-teman saya merender dua gambar saja mungkin dari teman-teman nanti bisa merender tiga gambar atau empat gambar sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya kita close nah kurang lebih seperti ini hasil rendernya yang saya render ya teman-teman bisa teman-teman lihat nah kalau seperti ini ya Oke cukup sekian untuk video kali ini untuk video selanjutnya ya teman-teman sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati